Hai Hai sahabat bida salam menjauh cua nanti Bapak Turara Senina Amin di Capek Kameringan Ibas Kini Jujuhan harus baik kita semua semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan receki melimpa amin disampai bidaya selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya nah ini hari ini Mendang gak sekolah ya sahabat bida karena demam tadi malam demamnya tinggi kali panas gitu terus sakit kupingnya gitu sebelah kiri tapi ada airnya abad-banyakan mati kuping luar dia seperti itu memang dari dulu ya sahabat bida kalau sudah demam panas dia langsung berair kuping ini gitu sebelum karena tinggi kalian yang panasnya sudah di akhirnya hari ini dia tidak sekolah saya sudah kita antar juga sekolah aja Hai jadi kemungkinan di udah tidak akan kemana-mana eh nunggu si Menda pulih kesehatannya ya supaya nanti Menda cepat sembuh baru biasa baru saya bisa ke mana-mana selalu udah kalau seperti ini saya ya di rumah aja lah nanti pun balik kerja yang dekat-dekat Maha Jeparik kita ya di sini karena semalam pun Mama saya lihat terus mulai dia tinggal di sana sampai sekarang belum punya bantal sahabat bida gitu kalau di kampung ya ada bantal jangan di corek deh kalau di kampung ada bantal tapi enggak mungkin lah kan Pak dibawa bantal dari kampung sana udah lama rumah juga dia sampai dulu karena sebelum dia pun pindah kesak pindah ke rumah yang dekat rumah Monduren sebelumnya itu kan ya kan berlama juga bersama kita adalah empat tahun lebih empat tahun lebih rumah kakak rumah Bunda Lofi dia dulu ada juga tiga tahun terus sama di udah lagi ada empat tahunan ya jadi yang akan namanya kalau udah tinggal sama anak sama sini kita sahabat bida jadi disini dia semenjak saya semenjak dia tinggal di sana yang rumah sekarang ini dia belum punya bantal jadi semalam saya sudah tanya juga ibu dari Malaysia Ibu rohaya saya bilang bu boleh saya bagi bantal itu sama Mama Hai boleh aja biudah katanya dulu kan biudah ada pernah dapat kiriman bantal dari ibu Malaysia ya sebagian jadi disini lebih udah mau bagi juga lah dengan Kak Wati dan Mama bantai ya karena kalau tidur itu kain-kain diungkus jadi itulah dijadikan bantal gitu jadi bukan karena apa sebab udah disini ini memang tidak ada kapas pokok kapok ya kalau di Medan ya jangan ditanya lagi kita tidak pernah beli bantal kalau di Medan kalau di Medan itu memang besar pokok kapas itu ya atau kapok namanya kalau kamu disana tinggal pungut aja punya-punya orangpun disana ya kita senang aja asal kita mau mengambil kita tidak beli gitu tinggal ngumpulkan-ngumpulkan jemur kalau disini jangankan batang kapok itu batang kapas ya nampak aja saya belum pernah disini ada di sore ini sama bila di pekan baru inilah ya jadi sini biudah bentar lagi Hai Menda pun sudah turun panasnya bentar lagi juga saya mau ada kerja juga tempat Mama jadi sekali mau ngantar bantalnya kalau biudah memang sepertinya orangnya ya sama mudah karena setiap walaupun ibu saya adik saya abang saya gitu yang namanya kan ini bukan pembeli bukan barang saya gitu ini kan diberi dari saudara gitu ya udah udah bilang saudara ya sebetulnya walaupun saya tidak pernah kenal dengan ibu dengan sahabat semua ih tapi saya rasakan kasih sayang kalian semua ya saya sebetulnya jadi saya anggap itu semua keluarga ya di YouTube itu udah keluarga saya juga jadi saya bilang keluarga soalnya jadi udah saya makanya saya bilang saya apapun saya beri kepada saudara atau keluarga tanya dulu kepada yang memberi gitu jadi sudah oke kata ibu baru saya kasih ini sudah memang lengkap sebab itu dikirim ibu dengan sarung-sarungnya juga dengan bantalnya dengan sarungnya dengan bagiannya iya 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 dia bantalnya ini asli dari malesa sampai kemarin soalnya mama-mama yang kok tutupnya sampai kirim deh Nenek Cina ya kok ini Nenek Kirim Nenek Cina yang kirim guys Nenek Cina yang kirim guys dan gitu tutup lagi sini duduknya hei nanti kami kasih sama Karolin Nenek nanti kita kasih sama Karolin Nenek boleh Nenek boleh atau Nenek jangan tutup ekor yang hidup tidak tutup adek tutup kameranya maaf ya guys maaf ya guys maaf ya guys ya kita antar sama Karolin iya kan sama Kak Wadu sama ini untuk Karolin Nenek ini untuk B2 kita antar mari kita antar guys mari kita ikuti maaf ya sampai bila tidak kusah dari tadi rumahnya bajuku di depan robek jadi aku ganti dulu ya sabidah pokoknya hari ini saya memang wih seterah sekali kenapa pusing gitu ya sabidah karena tadi pesaku nyuci duduk-duduk pas saya nyuci iya dong kan baru-baru ini kan baru di baguskan lagi mesin cuci kita jadi tadi nyuci kan udah seperti biasa udah adalah dua hari atau tiga hari nih mesin cuci setelah diperbaiki jadi saya pakai udah normal tadi pagi Aduh untung saya enggak mati sampai sudah saya coba ya seperti biasa kan namanya kita membilas ya dibeli pindah ke pengering gitu pindah pengering kontak saya di airnya itu gitu jadi sangat terkejutnya jadi kontak saya di airnya itu entahlah entah apalagi masalahnya mesin cuci ini pedal semalam udah oke sekarang udah balik lagi jadi airnya yang setron terus airnya pun tiba-tiba tanpa kita buang pun dari pipa pengeluaran airnya itu dia merembes ngalir ke bawah gitu sampai punya nggak pun kita putar pembuangan air dia keluar sendiri habis sendiri entah entah nanti kalau udah nanti sudah pulang nanti kita perbaiki lagi lah seperti itu karena itu ngangkat-ngangkatnya itu pakai becak tapi bisa kalau enggak susah juga itu sangat hidup enggak ada kita antar bentuknya sama karyo ayo mari kita ikuti makasih adek terima kasih ya terima kasih adek nanti udah punya bantal video ya adek makasih banyak aku malam udah punya bantal karolinya nah itulah bantalnya ya sobat video ini bikinnya juga kain ya ini kain rajut-rajut kain itu pun kain ini ya Ritu bantal si Tasya juga dikasih ya udah habis ya berkencing ini kain kain-kain inilah kamar mamak lepas ke kamu nak lepas ke dengan Ella kalau di rumah dek gila gerak ni 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 nangis bik tu ah ni dia moyang itu yah dia moyang itu ya Udah pening deh ini berbagi nih Udah diam dulu itu sama Karol Sampai jumpa